Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes skener produknya dari Fujitsu ya ini dia skenernya produk dari Fujitsu untuk serinya disini 6670 Anda bisa lihat ini 6670 dan keluhannya dia paper jam plus ganti karet kuning Oke ini ceritanya setelah saya ganti karet kuning saya tes dan hasilnya ada hasil robot ya robot itu gak jadi gambarnya itu kayak apa ya ininya itu enggak jelas gitu bukan buram kalau buram kalau buram kan dia tulisannya terbaca tapi seperti ini misalkan nggak silau ya terbaca tapi dia agak buram gitu ya memang buram tapi kalau misalkan saya bilang robot jadi tulisannya itu kayak kenacat air gitu enggak jelas tuh seperti apa ya saya kasih lihat kayak gini lah acak-acakan gitu ya ini kayak gini lah acak-acakan gitu ya jadi kurang terbaca ya gitu kadang-kadang ada yang kutus ada yang kayak kusut gitu ya Oke jadi ini kan kemarin karetnya tuh meleleh jadi saya nggak bisa tes setelah saya tes hasilnya itu ada robotnya atau hasilnya robot image nya robot jadi saya lakukan tes sampai ke optik sampai kita reset dulu kita reset baru kita masuk kalau nggak bisa kita masuk di optik ya di optik dan kalau nggak bisa langsung masuk lagi ke lensa gitu ya jadi itu kan matanya di scanner sampai di situ dan ada juga hal-hal yang lain yang dimasuk di software ya yang saya masukkan di software untuk menormalkan kembali hasil robotnya ya biar image nya juga dapatnya hasilnya bagus baik saya akan tes aja langsung untuk unitnya nyalain dulu kita on kan dan ini caranya juga kalau misalkan bisa login kadang suka error kalau misalkan terjadi error Anda cukup tarik cabut kabel datanya ini ya tiga kali itu yang belum saya temukan ada beberapa scanner 6670 yang kasusnya seperti itu jadi saya cabut pasang-cabut pasang dan itu biasanya kalau misalkan terjadi error biasanya F4 terus ada H terus ada apalagi ya ada tiga aja pokoknya ada tiga dan itu kejadian seperti itu jadi coba ditarik tabel datanya pasang selok pasang selok tiga kali biasanya nggak tahu kenapa harus tiga kali itu dan itu belum saya temukan ya eh saya taruh dulu dokumennya di sini kita masuk di settingan ya settingannya di sini saya pakai skanda Pro dan nanti saya switch sama paper screen ya ini kita pilih dulu select scanner pastikan ya tentu saja sudah terbaca di sini 6670 kita pilih dulu select kita masuk di settingan kita masuk di settingan jadi saya sudah kasih nama 6670 6670 ya di sini dua titik oh dua titik dua bukan dua lima disini T26 ya 26 sorry ini T26 25 ini untuk serial nomornya disini terhapus nah ternak gores nih hilang jadi saya nggak bisa bacakan untuk serial nomornya ya jadi karena disini ada dua titik dua enam sini jadi saya kasih lihat aja angka yang ada di sini dan ini sudah ada di sini dan ini sudah ada di sini ya dua titik dua enam Oke saya lanjutkan ini pennya udah nyala zaman kita akan masuk lagi di settingannya disini 2.26 formatnya PDF ya kita masuk di di scanner setting disini saya pakai color 200 cpi A4 landscape ya terus boot site dan untuk loading dokumennya kontinu saya pakai otomatik aja saya klik Oke ini juga saya klik Oke Anda bisa scan di bawah atau di di atas sini atau di sini atau di sini atau di tempat yang tadi saya klik situ yang ada tanda hijau ini proses scanningnya ini kan nggak bisa dilihat seperti ini ya kayaknya nggak maju-maju kalau ada di belakang yang lu lagi terbang tabang tepungannya saya bangga pakai tray output dan ini previewnya review dari proses scanningnya nanti saya akan coba tes dua kali ya Oke robotnya disini aman nggak ada nggak tampil ya ini dokumennya udah habis masih ada jalan dia dari transfer ke PC-nya ini PC-nya penerimanya belum nih ya di scannernya kecepatan PC-nya belum sampai ya Oke saya siapin dulu agak berantakan ini karena saya nggak pakai tray output jadi saya harus rapikan dulu kalau mau scan dua kali ya kita rapihin dulu dokumennya biar kita akan coba scan dokumen ya ini juga saya sisipkan dokumen kecil nggak apa-apa nanti pernah scan juga ini saya selipkan di tengah aja ya tuh 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 rapihkan dulu biar nggak ada yang miring atau nyangkut kita tinggal taruh aja karena saya pakainya automatic continue jadi disini juga anda bisa lihat ya udah berapa dokumen ini yang saya scan udah 100 lebih ya ini sengaja saya tes seperti ini soalnya takutnya pas saya kasih kejadian misalkan saya tadinya di 30 ini udah ada robotnya ya ada dokumen yang terlipat Oke Alhamdulillah aman ini saya scan udah 150 60 160 lewat ya Oke 170 180 Oke dia 180 dokumen 188 Oke saya rasa cukup aman ya saya klik finish dan nanti kita akan lihat ya untuk hasilnya saya klik finish dan saya taruhnya di desktop ini udah selesai saya taruhnya di desktop jadi saya coba minimize kuji su262.26 ya ini yang tadi saya tulis 2.25 ini salah ini saya pilih yang 2.26 ya saya kasih lihat dulu ya ini ya 2.26 ya tadi diatasnya ini 2.25 oke saya buka dan ini untuk hasilnya kita scroll ini saya nggak mikirin ini tulisannya bagus atau tidak karena ini saya tes untuk performa aja ya performa atau tarikan ya ini hasil tes nanti kita lihat ada yang gambar tulisannya seperti ini ini yang bagusnya dokumennya rada bagus ya bukan bagus rada bagus tulisannya juga jelas untuk yang lain berarti itu saya buat tes tarikan aja karena saya butuh dokumen yang banyak ini terlihat dokumennya terlihat seperti ini untuk tulisannya Alhamdulillah bagus ya kalau ini saya sengaja kakinya nggak skip blank page jadi yang polosnya juga kena scan sengaja saya nggak hilangin buat ngeliat aja untuk di bagian atas sama bawahnya kalau misalkan ada garis ataupun gores di optik jadi ketahuan ya ini saya sengaja aja nah ini yang full full apa namanya full color ya kalau misalkan ada garis atau gores disini kelihatan ini depan ini belakangnya gitu ya kelihatan aman ya biasanya saya suka tes di bagian depan sini dulu gambar seperti ini jadi kalau misalkan nggak ada garis atau hasilnya ngeblur jadi saya akan hentikan untuk tesnya tapi kalau misalkan bagus saya akan lanjutkan ya seperti ini untuk yang lainnya saya anggap itu untuk tes tarikan aja ya hanya saya anggap tes tarikan aja untuk hasilnya seperti ini bagus bagus ya saya scroll sampai bawah kalau sampai bawah kelamaan ya karena saya udah tes sampai 200 lebih oke itu aja untuk hasil tesnya Alhamdulillah bagus paper jamnya udah nggak ada ganti karet kuningnya saya sudah saya sudah ganti karetnya dan robotnya juga udah hilang ya harusnya sih ada ininya ya video before afternya gitu ya harusnya jadi biar kelihatan robotnya mungkin next untuk video berikutnya saya akan tampilkan kalau misalkan ada video yang before afternya ya jadi sebelum dan sesudahnya saya video kan ya jadi kelihatan nanti beforenya seperti apa yang dimaksudnya ya jadi sebenarnya seperti apa oke itu aja untuk hasil tesnya Alhamdulillah bagus sekian terima kasih atur nuhun jangan lupa like komen dan past rate kalau misalkan video ini bermanfaat sekian terima kasih atur nuhun Assalamualaikum selamat menikmati